hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di metabolisme ZBZ mikro kali ini di pertemuan kedua ya kita akan membahas metabolisme vitamin A sebenarnya vitamin A ini sangat akrab di kehidupan sehari-hari kita ya kita paling termasuk portal gitu ya dari warna orangnya dan juga sebenarnya sesuai warna hijau mengandung provitamin tapi juga di kehidupan sehari-hari misalkan kalau bagi wanita ya yang menggunakan produk-produk kecantikan ya itu ada di ingredientsnya kadang-kadang ditemukan retinol atau retinal itu vitamin A kawan-kawan gitu ya kenapa ya mereka masukin vitamin A di sana ya coba kita lihat ya di metabolisme vitamin A ini oke kita lihat dulu materi kita kali ini nah jadi vitamin A terkenal ya fungsinya untuk kesehatan mata sampai ada organisasinya untuk kesehatan kesehatan mata karena Helen Keller ya itu karena si penemunya ini atau si foundernya ini mengalami kebutuhan juga seperti itu dia konsen dengan kesehatan mata seperti itu oke tapi sebenarnya fungsi vitamin A bukan cuma untuk kesehatan mata ya fungsi imunitas itu bahkan untuk pertumbuhan seperti itu nah apalagi kalau teman-teman lihat di materi sebelumnya ya kan di video sebelumnya bahwa vitamin A dan juga sertisi makro ketama protein itu sangat berkaitan erat gitu nanti kita juga lihat ya bagaimana kaitannya oke jadi vitamin A penting ya untuk anak-anak ya untuk menghindari risiko kebutaan kematian dari infeksi seperti campak dan diare makanya anak-anak diberikan suplementasi vitamin A ya kan kaksumel kaksu biru seperti itu karena kalau kurang vitamin A dapat meningkatkan infeksi pentingnya ya vitamin A ini seperti itu sampai jadi program wajib gitu karena program wajib otomatis teman-teman untuk vitamin A ini harus benar-benar mendapatkan pemahaman yang baik ya seperti itu seperti itu nanti ada yang mau meneliti tentang vitamin A ini atau terlibat di organisasi organisasi internasional yang berkaitan dengan vitamin A oke oke jadi vitamin A kenal dengan komponennya jadi vitamin A itu nama generalnya lah ya kita kenal vitamin A tapi sebenarnya vitamin A sendiri itu senyawanya apa sih gitu nah itu ada retinal dan retinal ada lagi sebenarnya senyawa lain yaitu retinal ester ini bentuk fungsionalnya ya seperti itu jadi retinal ester itu dari sumber yang wani seperti itu ya di beta-karotin dari sumber nabati ya cuman vitamin A yang dari beta-karotin lah yang terkenal ya oke kita lanjut lagi retinal ester juga ada nih di produk-produk kecantikan ya seperti itu teman-teman nanti bisa tengok di ingredientsnya oke jadi ini retinal ester molekul retinol yang di esterifikasi dengan molekul asam lemak jadi karena dia ada asam lemak maka disebutnya retinal ester ya pro-vitamin A ya udah terkenal beta-karotin dari sumber nabati tapi juga bisa dalam bentuk alfa, gamma-karotin, lipopin, lutein, sesantin lipopin misalkan di semangka ya ataupun buah-buahan warna merah lainnya seperti buah naga yang merah ya seperti itu lipopin atau tomat tomat dan juga semangka ini sumber lipopin yang sangat terkenal ya dan penyerapannya ini ya akan lebih bagus kalau dikiringi dengan lemak nah kenapa ada yang tahu nggak? karena vitamin A ini larut lemak jadi kita lihat ya bagaimana pentingnya lemak ya dalam penyerapan vitamin A ini oke kita sudah tahu sumber vitamin A dari hewani dan juga nebati ya tapi bagaimana perbandingannya nah kalau kita tengok disini yang hewani ya tentu saja lebih besar tendungan vitamin A nya dibandingkan dengan yang nabati selain juga kalau vitamin A yang di hewani ya itu lebih cepat cerna ini lebih mudah diserap untuk kita dibandingkan dengan yang nabati ya gitu karena dia preform dan kalau vitamin A yang di beta-karotin itu bentuknya pro vitamin A jadi preform itu lebih mudah dicernak dan disini hati sati ya itu lebih besar tendungannya juga diikuti oleh hati ayam ya dan sebagainya ya bukan ada cedah cheese nah susu juga mengandung ya utama yang lemaknya tinggi oke kemudian di nabati ada carrots carrots yang boiled yang direbus begitu ataupun yang raw kemudian cantalus cantalus ini meat pumpkin lah kalau kita lihat kemudian apricot, nektar, papaya, tomato, juice, fish, and sebagainya untuk yang lainnya kalian bisa nanti list di IDKBM ya bahan makanannya seperti itu artinya banyak sebenarnya sumber vitamin A itu dan gak harus yang berwarna orange karena ada yang hewani ya kan hewani hati ayam warna merah ya atau cenderung gelap ya dark, red, ya seperti itu oke, jadi sekarang kita masuk ke fungsi vitamin A ketika ketika Terima kasih telah menonton